Pemirsa Ketua STIKES Papua Sorong Dr. Martin Sagrin bangga melihat kinerja dosen data daga administrasi perempuan STIKES yang telah melampaui ekspetasi dirinya sehingga berharap perempuan diberi peluang berkarya di berbagai bidang sesuai keahliannya. Harapan ini disampaikan menanggapi tema Hari Perempuan Sedunia Gender Equality Today for Sustainable Tomorrow atau kesetaraan gender kini dan esok sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikutin. Pak Sagrin, mengapa Anda tertarik mempekerjakan dosen dan tenaga administrasi perempuan cukup banyak di kampus yang Anda pimpin? Karena perempuan itu di dalam budaya kerja, dia itu memiliki perasaan yang lebih dominan daripada akalnya, egonya. Jadi dia perasanya bahwa dia tidak mau menerima atau disalahkan bahwa pekerjaannya tidak tuntas, pekerjaannya tidak bagus, pekerjaannya kenapa begini dan begitu. Jadi perasaan sensi meraman mempunyai ketika dituju jauh lebih, lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Yang kedua, dari sisi tanggung jawab dan menghasilkan sesuatu yang besar keadaan di perempuan. Mereka punya argumentasi jauh lebih tepat, jauh lebih memaraskan dibandingkan dengan yang saya pikir. Karena saya pikir sesat, tetapi mereka punya jaya-jaya pikir walaupun jauh lebih luas dibandingkan dengan laki-laki. Yang saya punya di dunia kerja khususnya di setiap sini, saya punya rata-rata, saya punya tenaga kerja di sini, semua kaprodi itu adalah perempuan. Saya punya enam program studi, semuanya dijabat oleh perempuan. Dan juga saya punya wakil ketua satu itu adalah perempuan. Dan saya lebih percayakan mereka baik itu tenaga administrasi maupun tenaga akademik atau sebuah tenaga dosen yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Tenaga penjaminan mutu itu adalah seorang perempuan. Bagaimana menjadarkan masyarakat memberi peluang kepada perempuan bekerja di ruang publik? Karena BPS secara nasional merilis jumlah pekerja perempuan hingga saat ini. Baru mencapai 14% pekerja perempuan di ruang publik? Pertama, bagi perempuan itu sudah terlatih dan sudah terbiasa dari sejak pada saat dia masih remaja. Ada tanggung jawab itu sudah dimiliki untuk dia bisa membantu orang tua atau ibunya untuk mengurus. Yang kedua, dia sudah terlatih apabila kalau ditinggalkan oleh salah satu orang tua, misalnya ibu. Dia sudah dari sana, dia sudah terlatih sebagai dia nak menjadi peran seorang ibu atau seorang perempuan. Nah, sehingga rasa tanggung jawab yang sudah terpola dan terpidik. Dan dia sudah punya tanggung jawab yang lebih dalam hal mengurus rumah, mengurus hal itu sudah sangat terbawah. Sehingga inilah yang saya sampaikan bahwa apresiasi dan penghargaan lebih kita harus posisikan kepada mereka yang perempuan. Dan ada perempuan-perempuan hebat yang sudah ada. Dan itulah yang dapat mengimbangi rumah tangga atau lingkungan, negara atau kantor. Tapi kalau tanpa perempuan, saya pikir tidak ada kesimbang di dalam dunia kerja, apapun. Apa yang perlu dipahamkan untuk mengurangi pemikiran yang menyatakan perempuan tidak boleh bekerja di ruang publik, hanya bisa di rumah saja, karena sudah ditakdirkan seperti itu. Bagaimana? Itu yang tadi saya sampaikan dari awal, bahwa peran perempuan itu sudah terbawa dari sejak dia sudah mulai usia remaja atau ini sudah ingin membantu. Jadi memposisikan di dalam keluarga atau rumah untuk dia, untuk mengganti posisinya, laki-laki itu bisa mempertahankan keuntungan rumah tangga dan lain, itu karena sudah terpola. Dan itu tidak bisa dihindari atau dielakkan, dan juga tidak bisa direndahkan bahwa, wow, karena dia punya suami itu begini, jadi ini. Tidak, memang posisinya betul. Dan itulah yang kita harus memberikan apresiasi buat dia. Arti kalau saya lihat bahwa di dalam rumah tangga kita sehari-hari saja, yang bangun duluan, menyiapkan segala sesuatu itu adalah perempuan atau istri. Yang tidur belakangan juga adalah orang itu istri. Yang bisa bertanggung jawab untuk urus semuanya, lancar apa, segala macam, itu adalah perempuan. Yang kita laki-laki tidak pernah memperhitungkan bahwa, berapa besar uang yang kita serahkan kepada mereka itu melolak, makanya kita sehari-hari kita tidak pernah menghitungkan itu. Tetapi kita seorang laki-laki bisa melihat bahwa, dia bisa mengurus itu, menghidangkan itu. Kadang-kadang kita sulit untuk menghitung, uang ini dia dapat dari mana. Tetapi kejelian dan rasa memilih, rasa tanggung jawab yang luar biasa dimiliki oleh seorang perempuan itulah, yang dapat memilih, dia mengatur semuanya menjadi baik. Jalan semua hal. Kadang-kadang di dalam suatu anak-anak bisa bertunggu, kalau dia itu nakal, dia bilang, oh itu anaknya bapak. Kalau dia baik-baik itu anaknya mama. Kadang-kadang kalau begitu, atau anaknya mama, anaknya bapak. Tidak, itu tidak. Tetapi yang berperang dari sisi semuanya itu, adalah seorang ibu atau perempuan. Dr. Martin Sagrim, Ketua Stikes Papua Sorong. Terima kasih. Anda sudah berbagi di CWM News.